Apa nih kira-kira yang membuat BURT dan set Jendpr ini tiba-tiba Dengan sepakat tidak melanjutkan Kita bahas yang Gordon dulu ya Bang ya Kenapa sepakat tidak Melanjutkan proyek ini padahal kan Secara tender dan mungkin Sudah ada pemenang tender juga nih Bang Betul Ya saya kira itu yang Mengherankan gitu ya Karena tidak ada penjelasan Saat BURT Mengumumkan pembatalan Proyek pengadaan Gordon itu Alasan apa yang Kemudian membuat mereka begitu mudah Membatalkannya padahal kita tahu betul bahwa Proses pelaksanaan tendernya Sudah berjalan bahkan sudah ada pemenang Jadi mesti tinggal Pengerjaan sekarang Tapi saya kira sih Munculnya begitu banyak Informasi terkait Proses tender yang terasa Janggal gitu ya Dan mungkin Informasi-informasi itu juga Banyak yang Benar gitu ya Sendiru benar gitu Jadi saya kira memang tidak ada pilihan lain Selain menyerah di awal gitu ya Kemudian uang sudah keluar Lalu benar bahwa Kejangkalan-kejangkalan itu Sesuatu yang kemudian bisa sangat mengganggu Misalnya temuan soal Perusahaan yang mengerjakan Apa Pengadaan Gordon itu Yang konon adalah perusahaan IT Tapi disuruh untuk mengerjakan Perusahaan interior Kan pertanyaannya Kenapa bisa lolos di Kualifikasi teknis gitu ya Pasti ada apa-apanya Kalau begitu dong Perusahaan yang tidak Qualified Diloloskan untuk Memenangkan tender ini Jadi Hal-hal itu yang saya kira Membuat Sekjen dan BURT Apa gitu ya Menyerah gitu Dengan keputusan mereka Nampaknya tidak sejak awal Mereka bersiap Untuk banyak kemungkinan Termasuk Kelincahan media Untuk mengungkapkan Hal-hal aneh Dibalik pelaksanaan tender itu Saya kira Karena itu Kemudian mereka membatalkan Disamping bahwa Proyek ini juga Mendapat respon yang cukup luas Dari publik Bagi politisi di BURT Ini panggung yang cukup baik Untuk memperbaiki citra Jadi mereka seolah-olah Kemudian Merespon Aspirasi yang disampaikan Oleh publik Walaupun belakangan Apa Apresiasi yang besar Dari publik Terhadap Keberanian BURT Untuk membatalkan Proyek Gordon Itu kemudian jadi pupus Karena Kita tahu bahwa Ada proyek dengan Ada proyek lain Dengan anggota Fantastis Juga masih dilanjutkan Yang kedua Anggota BURT Sendiri Satu hari setelah Mereka mengumumkan Pembatalan proyek Gordon Justru langsung Beranjang sana Keturki sana Jadi Kesannya bahwa Mereka memberikan Hadiah kepada Rakyat Dengan membatalkan Proyek Gordon Tapi Atas Hadiah itu Kemudian mereka Diperbolehkan Untuk tidak Dikritik Jalan-jalan Keluar negeri Jadi saya kira Dengan semua itu Sulit untuk Kemudian melihat Apakah BURT ini Punya komitmen Pada efisiensi Anggaran Atau ini Angkatan langkah Politis Untuk menarik Simpati dari Publik Melalui Proyek Gordon Medcom.id A part of Media Group Network